Intro Halo Sobat BMKG, mengawali aktivitas di awal tahun 2023 Berikut akan kami sampaikan update informasi cuaca Yang akan berlaku hari Senin 2 Januari 2023 Bersama saya, Gumilang Dera Nadian Berikut kami sampaikan informasi selengkapnya Sobat BMKG, saat ini masih terpantau adanya aktivitas monsoon Asia Dan juga penguatan eksiklon tropis ELI Yang berada di wilayah Australia bagian Barat Laut Kondisi ini memicu terbentuknya pertemuan dan juga perlambatan masa udara Di sejumlah wilayah di Indonesia Khususnya di wilayah selatan Ekuator Sirkulasi siklonik juga berada di wilayah perairan Kepulauan Nias Dan juga Laut Cina Selatan Yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari Laut Cina Selatan Hingga Kalimantan Timur Dan juga di wilayah Laut Sulu Kemudian daerah konvergensi lain juga terpantau memanjang Dari Laut Cina Selatan Samudera Hindia Barat Sumatera Hingga Barat Lampung Dari Selat Sunda hingga Jawa Timur Di Laut Jawa Dari Laut Sawu hingga Laut Timur Di Samudera Hindia Selatan Jawa Timur Hingga Nusa Tenggara Barat Di Laut Arafuru Dan juga di wilayah Papua Bagian Utara Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan Di sekitar pusat tekanan rendah Atau di sekitar daerah sirkulasi siklonik Serta di sepanjang daerah konvergensi tersebut Kemudian penguatan kecepatan angin Mencapai lebih dari 25 knot Juga menunjukkan kondisi yang signifikan Di wilayah Samudera Pasifik Utara Papua Hingga Maluku Utara Kemudian Laut Cina Selatan Laut Jawa Perairan Utara Dan juga Selatan Jawa Hingga Nusa Tenggara Timur Laut Arafuru Laut Timur Laut Banda Dan Laut Flores Kondisi ini mampu meningkatkan potensi Ketinggian gelombang di wilayah perairan tersebut Lalu kemudian bagaimana dengan informasi Perakiraan cuaca di 34 ibu kota provinsi di Indonesia Berikut kami sampaikan informasi selengkapnya Sobat BMKG informasi perakiran cuaca Untuk esok hari kami awali dari Pulau Sumatra Dimana esok hari potensi hujan dengan intensitas ringan Terdapat di wilayah Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang Dan juga Bandar Lampung Sementara itu perlu diwaspadai bagi Sobat BMKG Yang berada di wilayah Bengkulu Karena esok hari berpulang turun hujan dengan intensitas lebat Kemudian untuk wilayah Bandar Aceh Medan, Padang, dan juga Tanjung Pinang Esok hari kondisi cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan Bergeser ke Pulau Jawa, esok hari potensi hujan dengan intensitas ringan Terdapat di wilayah Serang, DKI Jakarta, dan juga Semarang Untuk wilayah Bandung, esok hari berpulang turun hujan dengan intensitas sedang Dan perlu diwaspadai bagi Sobat yang berada di DI Yogyakarta Karena esok hari berpulang turun hujan dengan intensitas lebat Untuk wilayah Surabaya, esok hari kondisi cuaca cenderung cerah berawan Sobat BMKG selanjutnya untuk wilayah Denpasar dan juga Kupang Esok hari berpotensi turun hujan dengan intensitas sedang Sementara itu perlu diwaspadai bagi Sobat yang berada di wilayah Mataram Karena esok hari berpulang turun hujan yang dapat disertai kilat dan juga petir Untuk wilayah Pulau Kalimantan, esok hari hujan dengan intensitas tingan terdapat di wilayah Palangkaraya Dan untuk hujan dengan intensitas sedang terdapat di wilayah Tanjung Selor Perlu diwaspadai bagi Sobat yang berada di wilayah Samarinda Karena esok hari berpotensi turun hujan yang dapat disertai kilat dan juga petir Untuk wilayah Pontianak dan juga Banjarmasin, kondisi cuaca esok hari cenderung berawan Dari Pulau Kalimantan, kita bergeser ke Pulau Sulawesi Hujan dengan intensitas ringan, esok hari berpotensi terjadi di wilayah Mamuju dan di wilayah Kendari Untuk wilayah Makassar, esok hari berpotensi turun hujan dengan intensitas sedang Kemudian untuk Sobat BMKG yang berada di wilayah Palu, Gorontalo dan juga Manado Kondisi cuaca esok hari cenderung berawan Sobat BMKG kita bergeser ke wilayah Timur Indonesia Dimana esok hari diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan Di wilayah Ternate, Ambon dan juga di wilayah Jayapura Sementara itu untuk wilayah Manukari, esok hari kondisi cuaca cenderung berawan Demikianlah Sobat informasi yang dapat kami sampaikan Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Sobat sekalian Kami selalu mengimbau Sobat untuk terus mengupdate informasi terkait cuaca, iklim, kualitas udara, serta gempa bumi Melalui laman web www.bmkg.go.id Atau Sobat dapat menghubungi call center kami di 196 Jangan lupa pula untuk mengikuti akun media sosial kami di at info.bmkg Serta mendownload aplikasi info.bmkg yang telah tersedia di App Store maupun Play Store Mari bersama kita kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari berencana hidrometeorologi Salam sehat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!